Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah pertama-tama kita masukkan air kurang lebih 1 liter Kemudian kita biarkan dulu sampai airnya benar-benar panas dan mendidih ya teman-teman Nah jika udah panas dan mendidih seperti ini Langsung saya masukkan kacang hijau Nah ini kacang hijaunya sebanyak 150 gram Sebelum kita rebus pastikan kacang hijaunya udah kita rendam ya teman-teman Sekitar kurang lebih 1 jam Agar dia gak terlalu keras dan nanti proses masaknya lebih cepat Kemudian ini udah mendidih airnya kita tutup ya Dan pastikan gak ada uap yang keluar Nah ini kita gunakan api besar dan kita rebus selama 5 menit Nah setelah 5 menit kita rebus dia udah mendidih banget Kemudian saya matikan api kompornya Nah ini kita akan diamkan dulu selama 30 menit ya teman-teman Api kompornya kita matikan dan tutupnya gak boleh dibuka sama sekali Oke ini setelah 30 menit kita diamkan Kemudian kita hidupkan lagi api kompornya Dan ini kita masak selama 7 menit ya teman-teman Dengan api besar Sama tutupnya gak boleh dibuka sama sekali Dan pastikan gak ada uap yang keluar Jadi kita menggunakan metode 537 adalah metode hemat gas Atau metode yang bisa kita gunakan untuk memasak kacang hijau, daging dan juga lontong atau ketopat Dijamin cepat matang dan juga hemat gas Nah ini kita buka tutupnya Kalau udah 7 menit kita masak Nah ini dia teman-teman hasilnya Jadi kita cuma memasak selama 12 menit Tapi hasil kacangnya tuh matang dan ini udah lembut Kemudian nanti untuk kacang hijaunya ini air dan isinya kita pisahkan ya Atau kita tiriskan untuk airnya Sekarang kita akan lanjut membuat lapisan bawahnya Pertama-tama saya gunakan santan kental Ini santan kentalnya kurang lebih 400 ml Ini bener-bener santan tanpa campur air ya teman-teman Jadi rasanya gurih banget Nah kita masukin semuanya Kemudian disini saya juga menambahkan air putih sebanyak 300 ml Jadi totalnya disini untuk cairannya itu ada 700 ml ya Tidak lupa saya tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan atau kurang lebih 100 gram Kemudian disini kita langsung masukin bubuk agar-agar sebanyak 1 saset atau 1 bungkus Jadi takarannya untuk 1 bungkus agar-agar ini kita bisa gunakan 700-900 ml air Nah untuk lebih padatnya kita tambahkan lagi 1 sendok makan tepung maizena Ini opsional kalau nggak punya juga nggak apa-apa Nah ini kita aduk dulu sampai agar-agar dan tepungnya tuh bener-bener larut dan menyatu dengan air santan Barulah setelah itu kita hidupkan api kompor dan kita gunakan api sedang Jangan lupa harus terus diaduk Nah ini kalau udah mengental seperti ini dan udah mulai mendidih Selanjutnya kita akan masukkan tadi ya teman-teman Kacang hijau yang udah kita rebus Nah untuk kacang hijaunya ini boleh dalam bentuk buliran-buliran seperti ini Atau boleh juga kamu haluskan atau kamu blender ya sesuai selera aja Ini sengaja saya biarkan masih utuh agar nanti tampilnya jadi lebih cantik Nah ini kita matikan api kompornya Jadi kacang hijaunya juga udah matang Yang penting dia bisa menyatu dengan adonan agar-agarnya Nah selanjutnya ini langsung akan kita salin ke dalam wadah ya teman-teman Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20x20 Nah ini karena tinggi loyangnya hanya 8 cm Jadi kita harus bagi cukup setengah aja kita masukin Ini kita aduk-aduk agar kacang hijaunya merata ya Jadi dia nggak menumpuk di satu bagian aja Misalnya di tengah atau di samping Nah ini boleh kita aduk-aduk Masih cukup kita masukkan lagi sedikit kacang hijaunya Jadi ini nggak semua saya masukkan Agar nanti takaran dari loyangnya tuh pas Oke kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar Saya ambil lagi satu wadah Boleh wadah kaca atau plastik Nah kita masukin tadi sisanya Tapi kalau misalnya kamu menggunakan loyang besar atau wadah yang besar Berukuran 22x22 atau 25x25 Kamu nggak perlu lagi menggunakan tempat lainnya Cukup satu loyang aja Nah ini Kemudian dua cetak ini akan kita dinginkan dulu Boleh dikipas atau boleh disimpan di lemari es Sekarang kita akan lanjut membuat lapisan atasnya ya Nah disini untuk lapisan atasnya Saya gunakan dua butir telur ayam Jadi kita akan membuat lapisan lumut ya teman-teman Kemudian ini kita kocok dulu telurnya Agar menyatu antara putih dan juga kuningnya Selanjutnya disini kita akan tambahkan santan Ini banyaknya sama ya atau takarannya sama Sebanyak 400 ml Sama dengan tadi adonan dari agar-agar kacang hijaunya Ini santan kentan 400 ml Kemudian kita akan tambahkan air Sama juga ini 300 ml Kita tambahkan Selanjutnya kita akan tambahkan gula Takarannya sama 10 sendok makan atau 100 gram Kalau nggak suka terlalu manis bisa dikurangi ya 8 sendok aja Nah karena disini kita menggunakan telur Jadi saya tambahkan bubuk vanili Untuk meminimalisir aroma amis atau bau amis dari telur Nah ini untuk bubuk vanilinya kita bisa tambahkan sekitar setengah sendok teh Kemudian disini saya gunakan pasta pandan Jadi ini selain memiliki aroma pandan Warnanya juga hijau Karena disini kita akan membuat lapis lumut Jadi kita gunakan yang warna hijau Nah ini kita aduk dulu Ini apinya jangan kita hidupkan dulu ya teman-teman Karena kita akan satukan dulu semua bahan Kemudian terakhir kita akan campurkan bubuk agar-agar sama Satu bungkus juga Jadi takaran airnya sama ya teman-teman Masing-masing 700 ml air Dan satu bungkus agar-agar Untuk merek agar-agarnya bebas Boleh merek apa aja Nah ini kita aduk dulu Satukan agar-agarnya dengan air santannya Sampai benar-benar larut Barulah setelah itu kita hidupkan api kompornya Dan kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk-aduk ya Nah ini tekstur lumutnya udah kelihatan Kita aduk terus Kemudian kita matikan api kompornya Nah ini udah jadi lapis lumut ya teman-teman Kemudian kita akan langsung salin Atau kita timpakan dengan tadi ya lapisan pertama Yaitu lapis puding kacang hijaunya Nah ini puding kacang hijaunya juga udah mulai padat Langsung kita timpakan seperti ini ya Nah kalau bisa saat melapisnya ini Pastikan lapis bawahnya itu gak sampai benar-benar mengeras ya Atau gak sampai benar-benar padat Agar nanti dia ketika lapis di atasnya itu Mulai padat dia akan menyatu Jadi dia gak berpisah Nah ini untuk takarannya pas Jadi kita bisa dapat dua loyang atau dua tempat seperti ini Kita ambil semua sisa-sisa dari lumutnya Ini aromanya harum banget teman-teman Kemudian ini akan kita dinginkan kembali Boleh simpan di lemari es Atau kita kipas dengan kipas angin ya Sampai teksturnya padat dan mulai mengeras Nah ini dia setelah kita diamkan beberapa jam Ini udah mengeras ya atau udah padat Untuk pudingnya Kemudian kita akan coba potong Nah yang pertama-tama di wadah kaca ini Boleh gunakan pisau atau boleh gunakan khusus pisau kue Nah ini kita potong aja sesuai selera Kemudian kita potong lagi Nah ini kita akan lihat ya teman-teman Jadi untuk lapisan bawah dan lapisan atas itu memang agak berbeda teksturnya Karena lapisan bawah itu ada kacang hijaunya Jadi dia teksturnya gak sekokoh lapisan atas Nah ini dia Ini lapisannya agak tipis ya teman-teman Karena kita menggunakan sisa adonan Nanti kita akan cek untuk puding yang ada di loyang Nah ini dia setelah kita potong puding yang ada di loyang Kelihatan cantik banget ya teman-teman Jadi ini dia tuh namanya puding kacang hijau lapis lumut Ini tuh cantik banget bentuknya Untuk rasanya jangan ditanya Ini tuh enak teman-teman Apalagi kita simpan di lemari es dan kita nikmati di saat dingin Buat kamu yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Dan salam dari saya Nada Refika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Assalamualaikum